Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi semuanya Balik lagi dengan kita di podcast keduanya Stikas Remasak Itusada Nah pada podcast kedua ini Mengangkat tema Merdeka Belajar Kampus Mereka Sebelum kita masuk ke pembahasan kita Perekalkan dulu Nama saya Reha Dari mahasiswa Prodi S1 Administrasi Kesehatan Stikas Remasak Itusada Baik, untuk Membicarakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kita sudah kedatangan Rasanya kece Yang jadi idola para mahasiswi Stikas Remasak Itusada Yang sosoknya itu Gimana ya? Wah banget gitu lah Siapa lagi kalau bukan Pak Yarno Alhamdulillah sehat Sebelumnya terima kasih ya Sudah disudang di acara podcast hari ini Dan kebetulan untuk podcast hari ini Kita temanya tentang MBKN ya MBKN ya Kampus Merdeka Yang Kita Sudah berjalan ya Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu Apa sih yang dimaksud dengan program MBKN itu apa sih Pak Sebelumnya Biar Kayak umum ini tahu gitu Pak Program ini itu maksudnya apa Tujuan nanti gitu Pak Oke oke Jadi berbicara tentang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ya Sebenarnya ini program ini sudah berjalan kurang lebih 2 atau 3 tahun ya Dimana untuk MBKN atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan program yang diluncurkan atau dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan Budayaan oleh Pak Nadiem Makanin Nah program ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa Jadi tanpa terkecuali semua jurusan untuk mereka bisa belajar di luar dari program studi Belajar 3 semester Jadi mereka mendapatkan kesempatan belajar 3 semester di luar dari program studi Jadi ada banyak-banyak programnya yang dikeluarkan Yang dimana mahasiswa bisa memilih program yang mana saja yang cocok atau yang sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran mereka untuk mereka Oke Pak, berbicara tadi kan MBKN Pak Tadi kan sudah dikenalkan memang dari Kementerian Pendidikan Dari programnya Nadiemak Karim gitu Pak Nah mungkin kalau teman-teman kita ada sedikit video ini dari Bapak Nadiemak Karim Tentang MBKN yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jadi berikut videonya Melalui terobosan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Para mahasiswa kita sekarang akan jauh lebih siap dan terlatih untuk menghadapi tantangan masa depan Ratusan ribu mahasiswa dari ratusan kampus di seluruh Indonesia Sudah mendapatkan pengalaman yang berharga untuk belajar di luar program studi dan kampusnya Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan yang ada di dunia kerja maupun di masyarakat sekitar Pemuatan ekosistem riset di perguruan tinggi Sehingga kampus terus melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat dan solutif Juga menjadi prioritas kami dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi kita Untuk itulah hadir Kedai Reka Sebagai platform perjodohan antara kampus dan industri Dimana proposal proyek bersama yang terpilih akan didukung dengan skema dana pemadanan atau matching fund Satu rupiah yang diberikan industri untuk satu proyek kolaborasi dengan kampus Akan kami padankan satu rupiah Semua upaya untuk mempersiapkan mahasiswa kita menjadi pemimpin di masa depan Harus didukung dengan perwujudan kampus sebagai ruang belajar yang aman dan nyaman Hal itulah yang mendorong kami untuk menerbitkan Permendik Putri Stek nomor 30 tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Sebuah langkah besar dan berani yang kami ambil untuk melindungi seluruh warga kampus dari kekerasan seksual Dengan mengedepankan perspektif korban Saya yakin bahwa dengan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Lulusan perguruan tinggi kita akan menjadi generasi penerus dengan karakter pembelajar sepanjang hayat Yang siap memimpin kemajuan Indonesia di masa mendatang Alasan saya adalah mengikuti program Kampus Merdeka karena saya ingin lebih mengeksplore diri saya Terutama keterampilan yang saya miliki serta pengalaman yang akan saya dapatkan Menurut saya program pertukaran mahasiswa Merdeka dalam negeri ini sangat mendukung dalam pengembangan diri Karena pada waktu itu saya bisa merasakan bagaimana suasana dan juga budaya akademik di luar kampus asal saya Program ini dapat membantu saya dalam mengembangkan sub-skill dan hard-skill yang saya miliki Selain itu saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya dapatkan di kampus saya sendiri Harapan saya semoga program Kampus Merdeka ini dapat terus berkelanjutan dan dapat terus bertumbuh Dan menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk mengingatkan sub-skill dan hard-skill yang ada di dalam diri mereka Nah setelah tadi kita menyaksikan video dari Mas Menteri Kira saya mau bertanya nih kepada Pak Yavin Jadi saya malah ya Pak, gimana sih Pak program MBKM ini di Stikes itu gimana Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit ke kami gitu Pak Berbicara tentang MBKM, jadi sebelum kita berbicara tentang program-program yang ada di Stikes ya Di sini saya mau menyampaikan lebih sedikit terkait program apa saja sih yang ditawarkan dari MBKM ini Jadi, sebenarnya ada banyak program yang ditawarkan untuk Mereka K Belajar Kampus Merdeka ini Nah, yang pertama itu mungkin sudah banyak yang dengar ya atau sudah seling dengar ada yang namanya pertukaran mahasiswa Nah untuk pertukaran mahasiswa Merdeka ini, dia ini udah diombang dua, jadi makanya namanya PNM 2 Nah, kemudian selain itu ada yang namanya Praksing Melajar Nah, Praksing Melajar ini kebetulan untuk sekarang ini adalah gelombang pertama ya Mereka pertama, jadi masih sementara berjalan juga Kemudian ada program magang, jadi program magang ini Masiswa diberikan kesempatan satu semester itu untuk mereka mengikuti kegiatan magang Di perusahaan-perusahaan sesuai dengan ide keharian mereka Dan tentunya capaian-capaian kebelajaran ataupun materi yang didapatkan di sana Akan dikonversi ke gila-gila yang sesuai semester yang mereka tembusan Selain program magang, ada lagi yang namanya riset Program riset itu juga programnya semua satu semester ya, berjalan satu semester Selain itu ada program KKM kemati, kemudian ada program kampus mengajar Nah, ini untuk semua program ini sekarang sudah berjalan dan ada juga yang sementara berjalan Nah, itu untuk penawaran-penawaran dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Selain itu, selanjutnya kita untuk diistikas ya Untuk diistikas, pertama betulan untuk mereka belajar kampus Merdeka ini Kita berjalan dari semester 6 kemarin Jadi mulainya susun, apa saja sih yang akan kita ikuti ya di program kampus Merdeka ini Kebetulan kemarin kita, untuk di semester ini, kita sudah mengikuti dua program Oke Nah, apa aja tuh? Nah, program yang kita ikuti untuk di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Yang pertama ada pertukaran mahasiswa Merdeka Sudah, sudah dengar, cuman masih mungkin ada yang sedikit belum tahu gitu, bagaimana sih Prosedur itu seperti apa mungkin, Pak? Oke, oke, jadi untuk pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ya Jadi namanya pertukaran mahasiswa Merdeka 2 Karena dia gelombang kedua tadi Nah, untuk pertukaran mahasiswa ini jadi siapa saja ya Kecuali yang pokasi ya Jadi untuk yang program sajana Semua jurusan bisa mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka ini untuk skala nasional ya Untuk yang saat ini skala nasional Dan kebetulan di Stikes kita sudah mengikuti Oke Dan kebetulan juga dari Prodi Administrasi Kesehatan kemarinnya Jadi, bagaimana prosedurnya itu Pertama, mahasiswa itu akan buat akun dulu nih Buat akun di sistem dari kampus Merdeka Mereka buat akun Sebenarnya itu akunnya sudah jadi mahasiswa Melengkapi berkas-berkas yang dipersarankan untuk program ini Nah, Pak Tadi kan saya menangkap mahasiswa itu mendaftarkan melalui website Membuat akun Nah, tadi kan Pak juga menjelaskan bagaimana dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan Kau boleh tahu Pak Dokumen apa saja sih yang dibutuhkan atau disiapkan mahasiswa buat mendaftar untuk ikut ke program pertukaran mahasiswa itu apa saja Pak? Oke Untuk dokumen-dokumennya ada beberapa ya yang dibutuhkan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini Yang pertama itu ada surat izin Surat izin itu ada dari institusi dan dari orang tua atau wali Kemudian ada surat keterangan yang menatakan bahwa ya itu adalah mahasiswa yang terdaftar di institusi dan juga di PNP Kemudian selain itu mahasiswa juga diminta nomor rekening Karena nantinya kan mahasiswa akan dapat uang satu nih Jadi mereka enggak pergi gitu aja Nah, betul Selain uang satu mereka juga ada di pindahan Nah, jadi mahasiswa kalau berangkat itu ya Semuanya maksudnya mereka tinggal bawa diri aja Jadi enak Berarti udah dipanggung gitu ya Udah ada biaya bulanan nih Pak Garta Jadi gak terlalu membuatkan orang tua Ya, mereka dapat Uang bulanan terus dapat kekati juga Oke Nah dapat potongan kekati juga Ya, betul Berarti program pelajar ini bagus banget Pak ya buat kedepannya Karena benefit-benefit yang tadi Bapak sebutkan tadi memang banyak Untungan nih buat mahasiswa sendiri Selain kita juga nambah pengalaman di luar kampus Terus juga Jadi kita nambah relasi betul kan Pak ya Nah Pak, tadi kan kita udah membahas tentang pertukaran belajar nih Pak Nah, kalau boleh tahu Ada program apa aja sih Pak Yang ada di istikah sini Untuk merdeka belajar kampus merdeka Oke Jadi tadi selain Perputaran mahasiswa Kita ada lagi satu program yaitu Praktisi Mengajar Jadi untuk Praktisi Mengajar ini Kita mengundang Praktisi dari lapangan Jadi dari mana saja Praktisi yang sudah bekerja di Entah itu rumah sakit Terus cash mas Ataupun di perusahaan-perusahaan Yang Yang memiliki pengalaman yang luar biasa Yang tentunya sesuai dengan Topi yang Yang kita mau Jadi kita bisa undang mereka Melalui web dari Mereka belajar juga Itu Jadi untuk Praktisi Mengajar Jadi seperti itu Berarti Tadi kan Bahas mahasiswa yang bisa keluar Sampai juga Orang-orang luar Bisa ke sini Untuk Memberikan Sedikit pengalaman Ya gitu Pak Nah Kalau boleh tahu nih Pak Untuk Praktisi Mengajar ini Prosedurnya gimana Pak Nah Untuk Praktisi Mengajar ini Prosedurnya Hampir sama ya Jadi pertama Kita melakukan Proses Jadi institusi dulu Institusi merahukan Proses registrasi Pendaftaran terkait Bahwa kita Mau Mengikuti Program Praktisi Mengajar Selain itu Praktisi-praktisi Yang ada juga Mereka Melakukan registrasi Jadi mereka daftar Di Web dari Mereka belajar Atau Praktisi Mengajar ini Setelah mereka daftar Kita juga daftar Setelah itu Kita punya akun kan Baru kita Memilih Praktisinya Praktisi mana sih Yang cocok untuk Mata kuliah Mata kuliah yang Kita tawarkan Istikas Seperti itu Jadi kita undang Praktisinya Kalau praktisinya juga Cocok dengan Mata kuliah yang akan Kita Buatkan Baru kita Boleh Atau mulai untuk Kolaborasi Sampai dengan Penusunan Wata kuliah Wata kuliah Sampai Penusunan RKS Oke Berarti Secara prosedur Hampir sama ya Pak Dengan petukaran mahasiswa Jadi Salah-salah Aku dulu Di website Mereka belajar Nanti kalau misalkan Duga cocok Antara kedua pihak Baru kita bisa Kolaborasi Jadi Setelah Sudah ada Persebutyuan Ya Baru kita Membuat Ada yang namanya Proposal A Nah Proposal A ini Berisi tentang Profile dari Institusi Jadi menceritakan Profile institusinya Seperti apa Kemudian Akkreditasinya Bagaimana Jadi itu semua kita Tuangkan dalam Proposal A Kemudian Kita upload Setelah itu Ada yang namanya Proposal D Proposal D ini Ini Itu berbicara tentang Mata kuliah Mata kuliah Yang akan Diampu oleh Partisi Karena untuk Partisi ini kan Ada dua macam Kolaborasi ya Ada kolaborasi pendek Dan kolaborasi intensif Kalau intensif ini Nah dia di atas 10 jam Kalau kolaborasi pendek Masimal 10 jam 4 sampai 10 jam Jadi Seperti itu Untuk Program Praktis Merayat Baru Setelah selesai Proposal D Kita tinggal mengumumum Taman Enak Mata kuliah kita Dan praktisi yang Kita lakukan Tadi ini Apakah dia Akses oleh Program Praktisi Mengajar Dan LPD Karena Dia kerjasama dengan LPD Dari kedua program ini Seperti apa Pak Kalau boleh tahu Oke Jadi Berbicara tentang Program dari MBKM yang dua ini Yang sudah berjarak Menurut saya sudah Alhamdulillah ya Untuk hasilnya Karena Berapa untuk Program Pertukaran Mahasiswa ini Untuk program Pertukaran Mahasiswa ini Jadi Dari 6 orang Mahasiswa yang daftar Alhamdulillah Semua dinyatakan lolos Dan itu Lumayan loh Sayangannya Dari Sekitar 34 ribu Mahasiswa Semua dinyatakan lolos Ada 12 ribu Jadi Gak nyampe setengahnya Yang lolos Jadi Hebat-hebat ya Oke Pertama Untuk Program Apa Pertukaran Mahasiswa ini Jadi Sejauh mana Keberhasilannya Jadi Untuk Keberhasilannya Pertama Seperti Yang saya sampaikan tadi Bahwa Kita sudah lolos 100% Dinyatakan Lurus Dan Sekarang Mahasiswa kita Yang Prodi Amnites Semester 3 Mereka Sekarang semua Sementara Menjalani Program Pertukaran Sampai Di Januari 2023 2023 Jadi Nanti Video 2023 Baru Mereka Kembali Ke Keputusan Sampai Oke Jadi Ini Ada Beberapa Kegiatannya Dokumentasi Dari Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Mulai Dari Proses Pendaftaran Pendaftaran Sampai Dengan Saat Ini Ada Kegiatan Untuk Mulai Dari Mereka Proses Pendaftaran Setelah Mereka Mendaftar Dan Dinyatakan Lolos Secara Administrasi Baru Mereka Ada Namanya Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Tes Wawasan Kebangsaan Ini Adalah Dokumentasi Kegiatannya Saat Mereka Mengikuti Seleksi Kebangsaan Ini Setelah Itu Dinyatakan Lolos Semua Dan Selanjutnya Kita Ada Acara Perlepasan Jadi Sebelum Mahasiswa Kita Berangkat Ini Adalah Kegiatan Kegiatan Saat Mereka Sudah Baru Sampai Di Kampus Kejuan Nah Ini Mereka Udah Gabung Dengan Kampus Laini Dari Seluruh Nusantara Jadi Dari Jawa Ada Dari Kalimantan Selawesi Sampai Seluruh Nusantara Jadi Mereka Disini Dapat Banyak Kawan Baru Kenalan Baru Saat Menjalani Kegiatan 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 Modul Nusantara Jadi Mereka Ada Kegiatan Modul Nusantara Mereka Menunjungi Tempat-tempat Bersejarat Sumatera Barat Menjadikan Sumatera Padang Selain itu Berikut ini Untuk Karena kebetulan Kemarin Kemarin Saya Sempat Mengunjungi Jadi Mereka Disana Cukup Bahagia Sudah Menikmatilah Suasana Dengan Hingungan Hingungan Yang Sudah Tentukan Tentukan Persisual Sekarang Sekarang Yang Praktisi 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 Melajar Nah untuk Praktisi Praktisi Belajar ini Sudah berlangsung Bahkan Pelajarannya Sudah selesai Nah Jadi karena Praktis ini Untuk Lebaran Sebenarnya Alhamdulillah Sejidah Semua Dinyatakan Lelos Karena Ada Dinyatakan Lelos Dinyatakan Lelos Pemirian Dari Praktis Ini Bukan Dari Nah Praktisi Untuk Praktisi Ini Kebetulan Kita Ada Dari Prodi Diplomatia Keperawatan Dan Prodi Administrasi Kesehatan Nah Untuk Prodi Diplomatia Keperawatan Nah Tapi Untuk Praktisinya Beberapa Mereka Jauh Jauh DKI Jadi Beberapa Dia Dilakukan Secara Training B Ahí Nah Untuk B dram Dari Special Bred 지 Jadi Pet chicks Saat Praktisi Tengah Bidett Dari vê Ne Nah untuk yang offline itu, betul kan tiap operasinya secara intensif ini, jadi dia memanjang kan Jadi dia, ini ada beberapa dokumentasi biasa, mereka proses pembelajaran langsung di sekitensi Jadi mahasiswa itu selain mendapatkan ini secara teknologi, mereka juga bisa mendapatkan apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan Fakta yang terjadi di lapangan di Kelantara, jadi sudah sangat luar biasa dengan saya ya, pengelaman yang tidak ada oleh mahasiswa di sini Nah ini ada beberapa dokumentasi saat praktisi kita, mereka proses pembelajaran langsung secara offline di kelas Ini saat di dalam kelas, dan juga saat menggunakan laptop Jadi sudah menyebabkan untuk program dua, program itu cukup membantu untuk diinstitusi Dan untuk tingkat keberhasilannya yang kedua-dua ini sudah anggap menyuaskan dari tingkat keberhasilan dari kedua program Oke Pak, tadi kan saudara-saudara Bapak sudah menjelaskan tingkat keberhasilan tentang program MBKM di istikas ini Pak Ada beberapa program, dan kata Bapak, program itu berjalan dengan baik dan juga sukses cukup-sukup jadi Mungkin kita perlu apresiasi dulu nih untuk istikas terbesar Mungkin kita bisa ada Oke Pak, tadi kan ada banyak ya program-program dari MBKM Dan terdiri Bapak sebutkan tadi Nah mungkin, kedepannya, istikas rumah sakit pusat itu apa nih Pak Program untuk mengikuti MBKM selanjutnya, atau mungkin mau nambah program-program yang lainnya Jadi, pertama selain dari pertukaran dan praktis yang belajar Itu nanti tetap kita akan lanjut lagi ya di semester-semester berikutnya Dan nanti saya harapannya, karena ini tidak lepas dari kerjasama atau dukungan dari bagian akademik Yang terutamanya dari coding dan lain-lain sama juga Jadi mereka itu selama ini sudah sangat Membang, sangat mendukungnya untuk program ini Dan sudah cukup aktif ya Saat proses berjalannya, program dan praktis yang tertentu pertukaran mahasiswa Untuk berikutnya itu Kita direncanakan untuk magang Program magang ya Program magang ini, karena Misalnya, prospek untuk kehidupannya itu Mahasiswa itu betul-betul dipersiapkan Bagaimana mereka menghadapi dunia kerja yang sejaranya Dan program itu akan berjalan selama satu sejarah Dan saat di lapangan nanti Mereka akan mendapatkan bimbingan dari Kendara yang sudah diatur sekitar yang sudah profesional Jadi harapan kita disitu Mereka bisa mendapatkan banyak pengalaman terkait dunia kerja yang sejaranya Jadi itu, salah satu paket kita untuk berikutnya Selain dari praktis dan tertutara Kita harapannya ke program magang Jadi program magang ini menjadi fokus kita selanjutnya ya Pak ya untuk ke depannya ya Jadi ini yang akan kita bicarakan ya Dengan guna, apa pun yang ada Kira-kira gimana nih terkait program magang ini tercinta dengan Poli AAB atau ini Baik Pak Tadi-kadi kita sudah Bapak sudah menjelaskan Banyak sekali program-program MBKM yang ada di stika selesai Dan mungkin harapan kita Dari mahasiswa-mahasiswa selesai kesini Punya gairah untuk Ikut serta dalam program MBKM ini Bisa dicoba untuk sensor kedepannya Karena yang tadi sudah dijelaskan Benefitnya banyak sekali Keuntungannya Dan juga mungkin segitu aja Pak ya untuk kita mencapai hari ini Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yerwin atas waktunya Untuk materi kita podcast kali ini Mbak Jadi Jangan kemangan Tunggu kita di podcast-podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih